Hai narkotika untuk LP LP A-73 6 Romawi 2022 SPKT Satres narkoba Polres Beto Polda Ketapel Tertanggal 30 Juni 2022 untuk kejadian kejadian hari Rabu 29 Juni 2022 kira pukul 22.00 WIB untuk TKP Jalan Kapten Seridin nomor 46 RT-034 RW-038 perurahan Perlu 1 Kecamatan Tantuk Pantang Kabupaten Blitu untuk TSK TSK inisial PA PA alias ALT pemilik narkoba jenis sabu seberat 438,73 gram yang diamankan tim gabungan Satres narkoba Polres Blitung, BNNK Blitung, dan B Cukai Tanjung Pandan pada Rabu 29 Juni 2022 ternyata seorang perempuan. Wanita berlama putri 40 tahun itu diamankan tim gabungan di rumahnya yang terletak di Jalan Kapten Seridin, Kelurahan PA AL 1, Kecamatan Tanjung Pandan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Belajang berusia 40 tahun itu menyembunyikan barang bukti di dua lokasi yaitu kamar tersangka dan dikubur di samping kamar mandi. Saat konferensi pers pada Jumat 1 Juli 2022, Kasipan Masihumas Polres Blitung, Ibda Belipinam mengatakan penangkapan berawal dari informasi masyarakat, lalu tim gabungan melakukan mapping pada pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Barat, dan pengelidahan rumah tersangka dilakukan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di pimpin waka Polres Blitung. Ia juga menjelaskan barang bukti narkoba berupa sabu disimpan dalam 57 plastik berukuran berbeda-beda. Rinciannya yaitu 5 plastik klip besar sabu dengan berat bruto 438,78 gram, 3 bol plastik klip kecil dan 1 alat hisap sabu yang dibawa putri lewat jalur laut. Hasil pengelidahan pertama di kamar korban tepatnya di depan lemari pakaian ditemukan sabu beserta alat hisap atau bong. Pengelidahan kedua di belakang rumah tersangka, dikubur di samping kamar mandi ditemukan dua kotak merah dan hijau berisikan sabu. Penggelidahan terakhir ditemukan timbangan digital yang ke semua barang bukti diakui milik tersangka. Kasatres Tarkoba Polres Blitung AKP Maulub Irsan menjelaskan peran tersangka dalam pengungkapan kasus tersebut merupakan seorang kurir pengedar. Tersangka diancam pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling sedikit 5 tahun paling lama 20 tahun. Terima kasih telah menonton!